Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anakku bagaimana kabarnya semoga dalam kondisi sehat semua Baiklah pada kesempatan ini saya akan menyampaikan review review pembelajaran materi pengolahan untuk kelas 8 AB dan C namun sebelumnya akan saya sampaikan beberapa hal yaitu untuk membantu hentikan virus Corona apa itu yang harus kita lakukan yang pertama adalah menjaga kebersihan di rumah karena dan kita tetap stay at home atau di rumah saja kemudian yang kedua apa ketika kita terpaksa keluar kita menggunakan masker menggunakan masker dengan cara yang benar kemudian yang ketiga adalah keep your distance atau menjaga jarak setelah itu ketika kita pulang sampai di rumah yang kita lakukan adalah cuci tangan dengan air sabun misalkan dengan air yang mengalir kalau perlu pakaian yang sudah kita pakai kita rendang terlebih dahulu dan selanjutnya kita cuci baiklah anak-anakku kita lanjutkan pada kesempatan ini untuk menyegarkan kembali ingatan kita tentang pembelajaran pengolahan kelas 8 dari bahan serial kacang-kacangan dan ubi kita digutasi gambar-gambar ini dari bahan serial ini gambar apa anak-anak iaketul ini adalah gambar gantum kemudian ini sorgung dan ini jagung selanjutnya adalah bahan dari kacang-kacangan ini gambar kacang hijau kemudian ini kacang tanah dan ini adalah kedelai selanjutnya adalah bahan undi ini anak-anak sudah banyak yang meninggalkan bahan pangan dari umbi ini sebenarnya di sekitar kita banyak sekali namun mungkin kadang kita belum mengenalnya untuk diversifikasi makanan perlu kita kembangkan sebagai ganti bahan pokok beras mari kita identifikasi ini maka jenis bahan umbi apa anak-anak? ini adalah badung kemudian ini ganyol ini gembili talas kemudian ketela ketela rambat ini adalah ketela pohon dan ini adalah garut perlu diperhatikan ya anak-anak ya ini garut bisa juga sebagai obat emah tepungnya kita buat hubur kemudian kita konsumsi bisa menyembuhkan insya Allah sakit emah baiklah anak-anak kita sampaikan juga bahwa selama belajar di rumah ya itu bapak guru memberikan tugas baik dalam pengarjaan lewat kuisis psikologi dan tugas mandiri terutama tugas mandiri praktek karena kita tidak memungkinkan untuk praktek di sekolah maka saya tugaskan untuk membuat bahan pangan di rumah kemudian dibuat laporan sudah saya tagih berkali-kali ya ini tugas sudah saya berikan sejak bulan Maret anak-anak ya namun belum terkumpul semua akan saya sampaikan rekapnya kelas 8A itu Faiz Aldian Apset 9 itu LK1 belum mengumpulkan ya LK1 itu tugas tentang identifikasi dari bahan pangan serial umbi dan kacang-kacangan setelah yang tugas mandiri laporan pengolahan yaitu mengolah bahan pangan dari ketiga bahan tersebut bebas kalau dibuat makanan maupun dibuat minuman yang belum mengumpulkan 1 Katon Arif ya Apsen 16 Mandalangi Reguna Apsen 20 dan 3 Sapriya Aska Apsen 28 itu untuk kelas 8A untuk 8B itu yang tugas mandiri pengolahan kurang Siti Solehah Asen 27 dan untuk 8C Alhamdulillah sudah lengkap semangat ya anak-anak untuk yang belum mengumpulkan silahkan ya dikumpulkan ya masih saya tunggu nanti untuk melengkapi laporan penilaian pada akhir tahun ini untuk rapotnya baiklah anak-anak kita lanjutkan untuk kisi-kisi penilaian akhir tahun diperhatikan ya dimulai dari pengertian pengertian dari pengolahan bahan pangan kemudian serealia kacang-kacangan umbi dan pengertian olahan bahan pangan setengah jadi semuanya sudah saya sampaikan dulu tiap bab kemudian di akhir pertemuan sebelum libur belajar di rumah juga sudah saya sampaikan kita lanjutkan saja kita bedah setiap KD untuk bahan materi penilaian akhir tahun untuk KD 3.1 anak-anak apa yang nanti dikeluarkan dalam soal yaitu yang pertama tentang pengertian serealia macamnya apa beras jagung gandum dan sorghum kemudian pengertian kacang-kacangan bahannya apa kacang tanah kacang hijau kacang merah kacang tolo dan kacang koro kemudian pengertian umbi macam bahannya bisa dalam bentuk beras jagung gandum dan sorghum maaf untuk umbi berasnya tidak dan jagung tidak untuk umbi ini salah pengetikan umbi itu mulai dari ketela pohon kemudian ketela rambat kemudian dari gadung dari gembili dari ganyong dan dari garut maaf anak-anak ini salah ketik menjadi perhatian kemudian teknik pengelolaannya bisa dikakukan dengan dua cara yaitu moist heat cooking dan dry heat cooking yaitu pengelolaan panas basah dan pengelolaan panas kering kemudian pengelolaan serilia kacang-kacangan dan umbi itu bisa menjadi makanan daerah disesuaikan dengan daerah setempat untuk makanan bisa berupa nasi uduk bubur betuk dan lain-lain sedangkan minuman bisa berupa es krim jus es tape dan lain-lain itu dari KD 3.1 anak-anak untuk KD 3.2 apa materinya yaitu satu usaha memperpanjang masa simpan panenan apa yang bisa dilakukan dengan cara metode pengeringan perendaman pengecilan ukuran kemudian pengamatan hasil produk setengah jadi dalam bentuk kaplek tepung renghinan kelupuk dan kripek kemudian untuk yang teknik pengelolaan bangan setengah jadi itu bisa dilakukan dengan cara metode penyusuhan penyusuhan itu apa anak-anak penyusuhan yaitu menghilangkan kulit dari bijinya kemudian penghilingan itu memperkecil ukuran pengeringan mengurang kadar air dan pemanasan awal dancing pemanasan dengan pemanasan mesin tentunya kemudian menurut prosesnya teknik pengawetan pangan dapat dibagi menjadi 3 metode anak-anak itu dengan cara pengawetan fisik biologis dan kimiawi untuk pengawetan fisik anak-anak itu bisa dengan suhu rendah peningian tentunya kemudian dengan suhu tinggi itu sterilisasi suhunya berapa 250 derajat celsius kemudian yang pasteurisasi 100 derajat celsius dan cleansing kemudian yang ketiga pengawetan fisik dengan cara pengeringan sedangkan nomor 2 proses pengawetan pangan dilakukan dengan secara biologis yaitu bisa dilakukan dengan fermentasi enzim bakteri latat lactobacillus kemudian yang ketiga pengawetan secara kimiawi bisa dilakukan dengan cara alami penambahan bahan gula pasir garam dapur cuka bawang putih baiklah anak-anak akan saya sampaikan rekapitulasi kekurangan keumulan juga siswa maupun prakaya karena sampai pada hari ragu 6 Mei 2020 pukul setengah 10 malam itu masih ada yang mengumpulkan lewat email saya kemudian tugas laporan itu apa saja yang pertama tugas LK1 itu sudah saya berikan sejak awal semester bulan Januari namun masih ada yang belum mengumpulkan yaitu dari kelas 8A satu siswa Fais Adian untuk 8B 8C sudah lengkap semua kemudian yang kedua tugas mandiri laporan pengolahan itu tugas yang saya berikan kepada anak-anak pada bulan Maret ketika kalian belajar di rumah yaitu masa pandemi COVID-19 18B anak-anak membuat pengolahan dari bahan serelea kacang-kacangan dan umbi secara bebas dipilih kemudian dibuat makanan jadi namun ada siswa yang belum mengumpulkan setiap untuk pas 8A itu lengkap sudah mengumpulkan semua pas 8B Siti Solehah belum mengumpulkan dan Alhamdulillah 8C sudah lengkap semua demikian saya sampaikan untuk update terakhir kemudian bentuk laporannya itu seperti apa anak-anak akan saya tunjukkan ya ini salah satu contoh dari kelas 8A itu laporan praktek prakarya pembuatan lemper tetan dari bahan seria anak-anak berarti itu atas nama Andika Wahyu Utami kelas 8A satu lembar memang itu dalam memberikan tugas saya saya beri rambu-rambu untuk cukup satu lembar kemudian kelas 8C itu membuat gula-gula kentang peku dari Helena Permatasari itu sudah lengkap dengan fotonya dalam setiap tahap kemudian alat bahan dan cara pembuatannya sudah ada semua yang terakhir yang terakhir kelas 8B itu laporan praktek pembuatan makanan dari bahan serelia kata-kacangan dan umbi dari kacang hijau dibuat bukur berarti bahan serelia dari kacang-kacangan maaf ini ya dari kacang-kacangan yaitu kacang hijau dibuat bukur alat dan bahan cara pembuatannya ada kemudian foto setiap tahap juga ada mulai dari persiapan pembuatan dan penyaksian demikian selanjutnya akan kita lanjutkan untuk penyampaian materi kisi kisi penilaian akhir tahun dari penilaian akhir tahun untuk KD 3.3 ya KD 3.3 materinya apa yaitu mengamati macam-macam produk ulan pangan setengah jadi satu ulan pangan setengah jadi dengan bentuk pipih tebal atau tipis itu dari serial itu berupa kerupuk gendar rengginan empeng jagung empeng jagung kerupuk bawang bihun dan mie kemudian umbi itu tete kerupuk tete keripik singkong sawut gaplek ubi jalar gaplek ubi kayu dan kentang baku kemudian yang dalam bentuk ulan pangan setengah jadi dengan bentuk putiran besar anak-anak itu dalam serial itu berupa beras instan beras jagung jagung pipil kecil dan beku aneka butiran oat aneka pasta biji serbum dan kacang-kacangan berupa kacang hijau kacang tanah kacang pedele kemudian dalam bentuk umbi itu tiwul instan dan beras singkong sedangkan olahan tangan setengah jadi dengan bentuk putiran halus anak-anak serial itu dalam bentuk tepung beras tepung jagung maizena tepung terigu dan tepung sorbun sedangkan umbi yaitu tepung ubi jalar tepung tapioca tepung talas dan tepung kentang aneka ragam bahan siria kacang-kacang dan umbi itu produk makanan khas seperti jenang jawa aneka ragam kue seperti kue adi singkong kemudian bolu lepet jawa dan sebagainya baiklah kita lanjutkan untuk bahan masih kade tiga anak-anak teknik pengelolaan makanan bahan panas basah itu seperti yang saya jelaskan dulu yaitu mengolah bahan pangan makanan dengan bahan dasar cairan untuk mematangkannya itu bisa dilakukan dengan merebus boiling kemudian menutup merebus cairan untuk bahan pangan dengan cuasing merebus dengan sedikit cairan bracing menyetup menggule atau steeling mendidih saimering dan mengukus steaming serta mengetim kita lanjutkan anak-anak teknik pengelolaan untuk makanan panas kering itu berarti tidak menggunakan minyak tidak menggunakan air tapi menggunakan minyak maaf anak-anak ya kita undur ya ini bisa dilakukan dengan minyak banyak itu defrying menggoreng dengan minyak sedikit selofrying menumis sauting memanggang baking membakar biling dan roasting apa itu roasting anak-anak teknik pematangan makanan menggunakan lemak atau minyak yang terkandung secara alami ataupun tidak biasanya digunakan untuk memanggang bahan tangan berukuran besar kita lanjutkan ini penting perlu diperhatikan dalam penyajian apa yang harus diperhatikan kombinasi warna bentuk tekstur kekentauan kemudian rasa suhu kemudian penyajian penyajian itu dibedakan menjadi tradisional menggunakan wadah rotan dialasi dengan daun pisang daun pisang pinco takir bakul nasi tampah dan sebagainya sedangkan yang modern tentunya menggunakan piring khusus untuk menu hidangan seperti sup piring kecil untuk makanan bentuk yang dilekapi dengan sendok dan kaku sedangkan alat kemasan anak-anak itu bisa yang tradisional menggunakan daun roka ketupat daun kelapa dan besek sedangkan modern kemasannya berupa kertas coklat karton stereofum aluminium karton plastik dan plastik keras sedangkan faktor yang diperhatikan dalam penyajian yaitu garnis hiasan misalkan menggunakan hiasan yang organik misalkan menggunakan tomat dihias buah ceri jangan menggunakan nebaran sintetis untuk keamanan baik anak-anak untuk KD yang terakhir 3.4 itu pengertian produk hasil samping produk hasil samping ada produk yang dihasilkan selain produk utama macamnya produk hasil samping yaitu dari serial itu pekatul pekatul bisa digunakan untuk bubur ini merupakan tanaman obat merupakan bahan obat bisa untuk melancarkan pencernaan membantu sirkulasi darah dan berfungsi sebagai antioksidan untuk mengurangi kekurangan oksidin di otak jantung dan sebagainya kemudian bahan serial bahan produk hasil samping yang lain adalah yang kedua ampas kedelai itu bahan dari kacang-kacangan ini mengandung gisi yang tinggi baik untuk kesehatan juga selanjutnya anak-anak produk hasil samping yang ketiga adalah kulit singkong ini dari umbi bisa dibuat kripek itu bagian yang putih dari kulit singkong tersebut digunakan mengandung karbohidrat yang tinggi bisa jadikan sebagai makanan camilan yang memiliki nilai jual tinggi kemudian yang keempat adalah ampas kedelai kacang-kacangan ampas kedelai ini banyak mengandung vitamin E vitamin C dan sebagainya yang jelas pemanfaatan produk hasil samping ini sangat bermanfaat bagi kesehatan dan obat bagi tubuh kita baiklah untuk mengakhiri pertemuan kesempatan ini akan saya sampaikan salam kerinduan untuk kalian semua yang jelas silahkan belajar di rumah dengan baik untuk menghadapi penelan akhir tahun materi sudah saya sampaikan dupa PCPC dan jaga kesehatan seperti yang saya sampaikan di atas tadi mudah-mudahan kita selalu sehat dijaga dari penyakit terutama penyakit karena corona baik diri kita maupun keluarga kita semua salam kerinduan untuk anak-anak semua khususnya kelas 8A B dan C warahmatullahi wabarakatuh marhaba